Masih bersama kami, Sorams Family, di edisi tempat wisata yang ada di Tenggarong. Nah kali ini teman-teman kita sudah ada di titik awal kita untuk menuju ke sebuah pulau yang berada di tengah-tengah Sungai Mahakam. Pulau ini cukup ikonik loh teman-teman. Pulau ini merupakan pulau yang sering dikunjungi oleh wisatawan karena banyak cerita di dalamnya. Seperti apa dalamnya dan seperti apa kondisi pulau ini sekarang? Yuk ikuti terus perjalanan kami hari ini. Let's go! Untuk menyeberangi Sungai Mahakam hingga bisa sampai ke pulau tersebut, kita bisa melewati dua cara. Menggunakan perahu atau bisa jalan kaki sambil menikmati suasana indahnya Sungai Mahakam dari ketinggian di atas jembatan yang ini. Ayo kita naik! Ayo! 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 Ini kita bisa lihat banyak sekali gembok-gembok cinta yang dikaitkan dan dikunci yang menggambarkan keabadian sebuah cinta terpasang kekasih. Seperti jembatan yang ada di Korea itu ya teman-teman. Ayo! 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 Let's go! Nah teman-teman sekarang kita sudah ada di kira-kira tengah-tengah jembatan ini Kalau teman-teman lihat tinggi sekali ya Kita bisa lihat sungai Mahakam tuh di sebelah sana Dan di sebelah sana kanan-kiri itu sungai Mahakam Wih anginnya cukup kencang juga di atas sini teman-teman Tapi makin buat kita penasaran untuk bisa sampai di pulau yang ada di sana Ayo buruan Sekarang kita sudah mau nyampe teman-teman Kita sudah dapat tiket masuknya untuk anak-anak hanya Rp5.000 Per satu anak dan kalau dewasa Rp10.000 per satu anak Yuk kita masuk yuk Nah teman-teman pasti penasaran kan pulau yang kita sudah datangin ini Nama pulaunya itu adalah Pulau Kumala Pulau ini seluas 76 hektare teman-teman Sangat luas Jadi tidak mungkin kita mengelilinginya pakai hanya jalan kaki Dan disini juga mereka menyediakan jasa transportasi yang bisa kita sewa Untuk bisa menikmati seluruh isi yang ada di pulau ini Dari ujung sampai ujung Apa saja ya transportasi yang bisa kita sewa Kita lihat saja yuk disana Oke berhubung ini siang hari teman-teman Sebelum kita menjelajahi mengeksplore isi dari Pulau Kumala ini Ada baiknya kita isi perut dulu ya Apalagi kita bawa anak-anak Jangan sampai anak-anak kita jadi masuk angin deh Makan dulu Sampai jumpa Nah teman-teman Untuk mengelilingi Pulau Kumala ini Karena luasnya cukup besar Sekitar 76 hektare Kita perlu sebuah transportasi Yang mana disini banyak pilihannya Dan karena kita mau menikmati suasana alamnya Kita tidak mau genjot-genjot Kita mau dibantu pakai odong-odong ini Kereta-keretaan Kereta mini Ya kita baru mulai nih Tapi lagi di prepare Keretanya lagi dicek Ke bannya Mau diisi angin dulu Supaya bisa sampai keliling Oke ikuti terus ya Perjalanan kita kali ini Di Pulau Kumala Oke teman-teman kita sudah ada di dalam kereta Oke teman-teman kita sudah ada di dalam kereta Tenan-teman kita sudah ber jetzt Teman-teman, kalau lihat di belakang saya itu Itu adalah sungai Mahakamnya Yeay Saya nyusuri sungai Yeay Di sebelah sana, ya taman-taman Terima kasih Rumah Hadas Kalimantan Rumah Hadas Kalimantan Rumah Hadas Kalimantan Ya, kayak Desa Papang Wow Wow, ada orang Terima kasih Terima kasih Nah teman-teman, kita diajak keliling-keliling ini sama Mas Jai Dan sampai di spot ini kita berhenti dulu Karena kita tertegun melihat keindahan Kebesaran bangunan ini Ini masih asli loh teman-teman Jadi, agak seperti merasa sesuatu yang berbeda Kalau sudah sampai di sini Karena memang ini ukirannya itu Benar-benar masih penuh arti Penuh syarat ya Kalau dilihat ya Ini mereka membuatnya ini benar-benar dari hati Seperti yang teman-teman tahu bahwa Kerajaan Kutai Ketanegara itu adalah Kerajaan Hindu pertama di Indonesia loh Kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya adalah tempat yang bisa digunakan untuk beribadah Dan kalau kita lihat di sini ada patung lembus warna di tengah Dan di paling atas, di posisi atas itu ada satu kursi berwarna kuning Yang katanya itu adalah kursi raja Yuk kita lihat yuk teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya! Wah Senang! Jangan lupa jauh jangan kester jangesis Jangan lupa like dan share Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Tidak. Tidak niin. Nah teman-teman kita turun lagi di stesen berikutnya Dan ini sudah di ujung pulau Kumala Ujung sebelah sana dekat Sama jembatan mengkutai kertanegaranya Dan disini ada tulisan pulau Kumala Sama ada satu patung besar Patung lembu suwana yang biasa kalian lihat Dari kota Tenggarong yang diseberang sana Yuk kita dekatin yuk patungnya Lembu suwana dibuat di Thailand pada tahun 1850 Dan merupakan lambang kerajaan Kutai Kartanegara Yang disebut juga dengan Paksi Liman Gangga Yakso Dengan bahan pembuatan lembu suwana Berbahan dari kuningan berbentuk binatang lembu atau sapi Yang bermahkota seperti raja Berlalai seperti gajah Bersayap seperti burung Bersisik seperti naga Bertaji seperti ayam Dan bertanduk seperti sapi Itulah lembu suwana Oke teman-teman Ternyata disini tidak hanya ada patungnya Tetapi juga ada berbagai informasi mengenai Apa itu lembu suwana Dan kenapa patung ini atau pulau ini dikatakan pulau Kumala Jadi ada sejarahnya teman-teman ya Asal usul legenda pulau Kumala Pulau Kumala itu sendiri berasal dari nama putri Yang konon katanya Dahulu kala putri ini menjadi permaisuri raja Cikal bakal raja-raja Kutai selanjutnya Putri tersebut bernama putri Kumala Atau putri karang melenu Yang konon katanya pulau ini terbentuk bersamaan Dengan datangnya putri Kumala Yang menaiki mahluk mitologi Bernama lembu suwana Dan diiringi oleh dua naga erau Masyarakat pun sampai dengan saat ini Masih mempercayai bahwa Naga erau tersebut ada di pulau ini Untuk menjaga pulau ini dari Hal-hal gaib dan niat-niat jahat lainnya Nah sedangkan di ujung pulau yang satu lagi Kita bisa melihat patung dari naga erau Di belakang saya ini patungnya teman-teman Wah besar banget ya Cantik banget warnanya Kita lihat ada naga Kepalanya naga Oke teman-teman Jadi di kolam ini Ini ada gambaran asal-usul legenda pulau Kumala Yang sudah saya jelaskan tadi Dimana pulau Kumala ini terbentuk bersamaan Dengan adanya seorang putri Yang konon katanya menjadi permasyuri raja Dan akan melahirkan keturunan-keturunan raja selanjutnya Putri tersebut bernama Putri Kumala Atau Putri Kalang Melenu Yang menaiki sosok mahluk mitologi bernama lembu suwana Serta diiringi oleh dua naga erau Yang sangat besar Inilah gambarannya Di belakang saya ada putri Kumala Yang sedang menaiki patung lembu suwana Ini patungnya aja teman-teman Tetapi disinilah kira-kira kita bisa melihat gambaran Dari asal-usul nama pulau Kumala ini sendiri Terima kasih telah menonton Akhirnya selesai juga teman-teman Petualangan kita di pulau Kumala Ternyata kondisinya saat ini Masih tetap asri Masih tetap sejuk Karena banyak pepohonan Namun banyak sekali wahana-wahana Yang sudah tidak terawat Sayang sekali ya Semoga pemerintah Kabupaten Kutai Negara Bisa membenahinya perlahan-lahan Sehingga bisa menarik banyak wisatawan kembali Untuk berwisata ke pulau Kumala Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti Petualangan kita di pulau Kumala kali ini Saksikan terus video kita selanjutnya Jangan lupa di subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian bisa dapat notifikasi video kita yang terbaru Support terus ya Dengan cara Kalau kalian punya tempat wisata keluarga lainnya Yang bisa kita kunjungi Ketik di kolom komentar Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.